Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya telah berkunjung di channel Kewenjaya Kreator dan Alhamdulillah saya bertemu kembali kepada Anda. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial ya bagaimana cara menghitung ya kebutuhan Apple Cluster sama kebutuhan acian ya dalam sebuah dinding ya jadi menghitung kebutuhan itu seperti yang saya sampaikan pada tutorial sebutnya dinding tersebut tuh itu bagaimana dari grup ya sehingga kita bisa mengetahui volume dari tersebut dan dari volume ini Anda bisa copy ya seperti ini saya ingin tahu nih kebutuhan dinding yang sebelah sini ya ini kan udah di grup teman-teman dari itu saya klik edit info ya di sini ya ya terus disini saya double click ya saya copy terus saya masukin ke program RAP yang saya buat ya disini oke disini saya buka program RAP yang saya buat ini khusus jenis Hebel ya jenis Hebel dan ini untuk batak ya saya akan masukin volume ini tadi saya pasti di sini ya saya kontrol V oke maka secara otomatis kayaknya akan muncul teman-teman ya ini kemen yang dibutuhkan itu untuk yang 50 kg itu ada lima sak teman-teman khusus untuk dinding ini aja ya nah disini kebutuhan untuk yang semen 40 kg itu enam sak disini nah ini harga jumlah pasir yang dibutuhkan udah kelihatan teman-teman ini Anda bisa mengupdate harga-harganya disini ya kandungan semen ini satu banding enam ya kalau ini presentasi misalnya campuran semen sama pasirnya satu banding enam ini satu banding empat ini itu udah keterangan dan jelas ya sebuah programnya ya terus Anda masukin aja itu per pijis tuh harganya berapa tuh misalnya 9000 10.000 maka biayanya udah muncul nih berjalan biayanya ya di sini ada total biaya jenis semen 50 kg ditambah acian ditambah batak ditambah semen 50g orang ditambah pasir kali ini beratakanan satu banding empat ya dan biayanya tuh satu juta 49.000 teman-teman ya apabila untuk semen yang 40 kg biayanya itu satu juta 34.000 ya di sini agar lebih detail lagi sebenarnya secara umum udah kelihatan sih biaya disini ya anda cukup pasti aja punya disini sudah diterangkan dengan yang jelas disini udah ada hitungan-hitungannya disini ada cara pengisiannya juga ya di sini juga misalnya lebar batahnya berapa tingginya batahnya berapa terus panjangnya berat batahnya berapa terus ketebalan yang sebelah kiri batahnya berapa 2 mili ini totalnya 4 mili ya pokoknya yang apa ya nominal yang berwarna hijau ini anda update teman-teman saya sudah tanda ya warna hijau ya artinya anda bisa update itu misalnya tak punya takarannya semainnya tuh satu banding tiga dengan secara otomatis berubah teman-teman nilainya berubah jadi satu juta 169.000 1 banding empat ya ini udah berubah secara otomatis teman-teman oke nah apabila anda belum mendapatkan program merah biasa punya ini ya setnya ini hitung secara manual lah ya saya akan tunjukkan ya misalnya ini ya ini saya kontrol M musuh kontrol kita move oke nah disini anda akan dapat bumi kita anda hitung aja ini volume misalnya ini ukuran batahnya segini ya enggak apa aja nih saya ukuran bebas laksa V secara klik tiga kali make group ya harus secara untuk mengetahui volume teman-teman secara cepat itu anda micro tempat ini niti info oke banyak hal yang positif ada bila menggunakan teknik ujaya kreator maku anda bisa mengetahui dengan pedas kebutuhan dari batanya ya dan banyak ya mungkin saya akan terangkan satu persatu dan anda tidak perlu menggunakan spek tewa digunakan teknik jerman cukup pakai notebook ya aksio juga boleh tapi menggunakan Sketchup 2013-2015 berpulet bisa ini batangnya nih volumenya ini timpo ya oke ini volume-nya satu juta bisa kopi ini ya sekopi susah ya saya taruh sama dengan set terus dibagi dengan volume ini ini batanya ya ya ini kopi nah ini ada pasti ya nah kira-kira berapa batanya yang dibutuhkan ya hingga enter ya hingga ini jumlahnya batang yang dibutuhkan itu tiga tiga 316 species teman-teman tapi saya akan bulatkan ya saya genapkan saya menggunakan stabilitas healing Oke ini saya copy volume juga tanya tadi kontrol C saya geser terus saya ambil titik gua dua koma terus kontrol V terus tutup kurung Oke ya oke jadi bata yang dibutuhkan teman-teman yaitu 317 species Oke teman-teman semuanya untuk teknik ya yang ditunjukkan pada tutorial ini telah resmi dibuatkan bukunya dan buku tersebut Anda bisa mendapatkannya di Google Playstore dan dari Google Playstore tersebut Anda bisa menginstal Google Playbook dan apabila udah terinstall Anda bisa searching di Google Playbook untuk ketik pemula next profesional maka akan muncul buku yang dimaksud dan tentunya ya buku ini telah direkomendasikan oleh tim Google untuk Anda pelajari di dunia pendidikan dan dunia kerja dan berduahan dengan telah diterbitkan buku ini membawa manfaat bagi kita semua temen-temen itu itu sebenarnya sih ini kan sebuah tanpa plaster ya ini secara manual ini ya tapi dia tampak gila Anda menggunakan program dari Excel yang saya buat ini teman-teman udah ada rincian dari di pasirnya biaya pasirnya biaya batannya telur biaya ciannya berapa semuanya tuh Anda cukup pasti maka secara otomatis akan luar biayanya secara otomatis di sini ya sudah terangkan tadi takaran 1 banding 1 takaran 1 banding 4 berapa biayanya yang 450 kg berapa biayanya ya 40 40 kg berapa biayanya ini takaran 1 banding 6 ya ya oke ya gitu teman-teman dan ini biaya pasirnya udah kelihatan semua ya ya di sini ya ini volume jumlah bata pepici sini oke serasa untuk update-nya ya untuk update bata yang jenis bata yang ada masukkan ini anda ujungnya masukin aja nih lebar batanya berapa tinggi batanya panjangnya berapa anda update ini yang warna-warna hijau ini ada update teman-teman misalnya tebal mortal tebal mortal tebal mortal depan misalnya depan ini ya sini depan ini ada gambarnya di sini ya tetebal cian kirinya ini kiri-kiri semakanan berapa-berapa gili ketebalannya anda masukin ke sini sehingga secara otomatis biayanya udah udah keluar teman-teman oke ya jadi saya kembali ke Sketchup ya jadi bagian-bagian ini udah di grup teman-teman nih juga kolom ya ini akan ada juga nih misalnya saya ambil kolomnya ini aja ya aku rupinya ya ini saya taruh kopi saya masukin ke program Excel yang saya buat kolom backstingnya ada di sini untuk kolomnya sehingga kita masukin aja ini di grup ini disini fotografi pembesiannya udah kelihatan jajah pembesiannya udah ada tuh nah ini untuk bagel untuk hanya bingung kecil itu doang ya itu bagelnya tuh gbgl itu 200.000 untuk besi utamanya tuh 200.000 juga ya papan backstingnya itu biayanya tuh 3002 ya ini untuk berkolom yang dimaksud itu adalah kolom yang permukaannya ditutupi backsting pada area keliling sisi kolom berarti kalau di area kelilingnya tuh ditutupi bikin disini biayanya teman-teman biaya backstingnya kalau kalau hanya hanya dua sisi aja yang tupi bikin Anda bisa kurangi ya di sini Anda bisa kurangi di sini ya di sini 4 ya misalnya hanya dua aja ya nut juga lagi tulis buah di sini mukanya selesai di sini kita taruh semuanya 4 ya oke oke segitulah ya itu aja sih teman-teman semuanya ya ya jadi ada kelebihannya ini yang anda dapat ya bila menggunakan teknik wujudnya terpakses banyak sih pilihan-pilihan yang belum saya terangkan satu-persatu ya ya seperti yang saya terangkan tadi Anda tidak perlu menggunakan spek tinggi menggunakan teknik ini ya oke oke teman-teman semuanya sekian tutorial dari saya salam kreatifitas salam kreatifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati